Intro Kasus pembunuhan dan mutilasi bos galon yang jasadnya dicor di Semarang, Jawa Tengah mulai menemukan titik terang Kabit Humas Pol De Jateng, Kombes Muhammad Iqbal Al-Kudusi mengungkapkan pelaku utama adalah Hussein yang merupakan karyawan di tempat usaha korban Budiwi Caksono, pakar kriminolog Universitas Diponegoro menuturkan Mutilasi dan mengecor korban adalah cara untuk menghilangkan jejak Tetapi hal tersebut tak bisa dikatakan sadis karena korban sudah dalam keadaan meninggal Selesai membaca temuan polisi terhadap korban, Budi menilai si pelaku ini sangat bodoh Lantaran, meski sudah dicor beton, kaki korban masih terlihat sehingga sangat mudah sekali untuk ditemukan Ia pun akhirnya mengungkapkan teori lama bahwa kejahatan dapat terjadi sebab ada kemauan dan kesempatan Budi menduga pelaku tak ingin korban melaporkan kejahatannya pada pihak berwajib Sehingga lebih memilih untuk membunuhnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya